selamat hari minggu selamat menikmati 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 amin amin selamat menikmati 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 amin selamat menikmati 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 Rab Mahita Madok. Terima kasih telah menonton. Amin. 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 Minggu lantai 2, Nama Jabui, Jala Parhobas di Pertanyangan Sektor, Ima Sektor Karmel, Jala Sektor Naasingnai, Madohoti, Marhitezum, Lingzum, Disagihon, Situa Sektor, Di WA Grup Sektor. Riyama, Hita, Madohoti, Jala Protokol Kesehatan. Parningotan, Dihasa Saur, Nitondi, Parbadia, Manang, Pentakosta. Sadarion Minggu 5 Juni 2022, Ima Pesta, Parjolo, Parningotan, Dihasa Saur, Nitondi, Parbadia, Pentakosta, Parjolo. Diari Senin 6 Juni 2022, Ima Pesta, Paduahon, Parningotan, Dihasa Saur, Nitondi, Parbadia, Pentakosta, Paduahon. Marminggu dohita disi masuk pukul 11.00 WIB, Riyama, Hita, Madohotisa. Pembekalan Seksi-Seksi Dewan Koinonia. Pembekalan Seksi Sekolah Minggu, Remaja, Naposo Bulung, Paropuan, Ama, Lansia di Dewan Koinonia dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Juni 2022 pukul 9.00 sampai dengan 13 WIB bertempat di lantai parkir. Dimohon kehadirannya. Dewan Koinonia, Seksi Remaja Pelajar Sidi. Pada hari ini, Minggu 5 Juni 2022, Seksi Remaja Pelajar Sidi akan mengadakan bazar untuk mendukung pelaksanaan retret pelajar sidi yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 24 Juni 2022 di 5G Resort Cijeruk. Diminta kepada semua warga jemaat untuk mendukung kegiatan tersebut. Demikianlah diberitahukan kepada kita semua. PHD Lansia. Dalam rangka perkunjungan TUBAGASNI anggota Pungguan Lansia, Alani Pinabotohon, TUSUDE Pungguan Lansia, PHD Lansia, Diari Rabu, Walu Juni 2022 pukul 10 WIB, dipatupa di Bagasni Keluarga B. Panjaitan, Boru Tampobolon, Alamat Sektor Jaitun. Pangapulion, Sadarion Minggu 5 Juni 2022 pukul 10 WIB, Patupaoni Huryatado, Pangapulion, Tukluarga Nyonya Sitorus, Boru Sitanggang, Jala Dipatupa di Gedung Sekolah Minggu Lantai 1 HKBP Bogor. Persembahan talikasi untuk Keluarga Almarhum Daniel Monantar Sitorus. Hombar tuhasil Sermon Parhalado, Sadarion Minggu 5 Juni 2022, Pasahatot Tado, Pelean Songon Tanda Holong Nirohatta, tukeluarga Almarhum Daniel Monantar Sitorus, Sapam HKBP Bogor, Jala Pasahatot Tamai, Tujolo Nilanggatan, tukantong Paopaton, di Bagasan Amplop. Pelean Kantong Paopaton. Diari Minggu 12 Juni 2022, Pasahatot Tado, Pelean Kantong Paopaton, di Bagasan Amplop, Songon Nasomal, Tapatupa Haperluan Tuhuria, Jala Pasahatot Tamai, Tujolo Nilanggatan. Diari Minggu 10 Juni 2022, Pasahatot Tado, Pelean Kantong Paopaton, di Bagasan Amplop, Songon Nasomal, Tapatupa Haperluan Tudia Konis Sosial, Jala Pasahatot Tamai, Tujolo Nilanggatan. Tamu Huria. Di Minggu Tasa Darion, di Parmingguan, Pukul 11 Juni 2022, Rap Merminggu Dohita, Dohot Paduan Suara UMC, Unique Mix Choir, HKBP Kebonjeru, Laos Patu Begehon, Ede Puji-Pujian, Tudebata, Marhite Kor Nasida. Nihuluhoni Amang Padita, Abednego Sirait STH, Sintua Indra Simorangkir, Sintua Rukmatub Sibarani, Sintua Sardes Simamora, Sintua Jonter Simanjuntak, Laos Nasidado Namarjamita, di Parmingguan, Pukul 11 Sadawip. Mo'lea Tema Di Haroro Nasida, Sai Dipasu-Pasu Tuhat Tama Parsaurata. Informasi Distrik. Verifikasi pilihan paduahun namar boho dari distrik sesuai dengan program HKBP Distrik 20 Walu De Boskap, maka akan diadakan verifikasi pilihan paduahun namar boho dari distrik ke semua resort pagaran yang ada di Distrik 28 De Boskap, wilayah 1, yaitu pada tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2022. Jadwal ke gereja kita akan menyusul kemudian. Rapat MPS-MPSD HKBP Distrik 20 Walu De Boskap akan diadakan pada hari Jumat 10 Juni 2022 di Villa Sigawol Bogor untuk membahas persiapan sinode distrik amandemen aturan peraturan HKBP dan persiapan verifikasi distrik. Pendeta resort uluan huria gereja kita akan mengikuti rapat tersebut sebagai anggota MPSD. Nah, Pak Pudi, Pak Hepengon. Saldo 20 Walu Mei 2022 godang nak opak ratus dua puluh onom juta lima ratus siap puluh sadar ribu pituratus onom rupiah, pemasukan opat puluh juta onom ratus tolu ribu seratus opat rupiah, pengeluaran seratus siap juta opak ratus lima puluh onom ribu dua ratus lima puluh rupiah, saldo tolu Juni 2022 godang nak opak ratus dua juta opak ratus onom puluh opat ribu lima ratus onom puluh ribu. Sangoni ma tikting namasa dihuryata, selengkapna boi ma tajaha di tikting naung disagi honi huryata. Maulia tema dihita salhutmu. Tapuji Madebata, Marhite Paduan Suara, UMC, Nasian Kebun Jeruk. Degaski 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 Cameras Pakistajata, 籠 Vesala Den VRUJAL, PEMBATA, Terima kasih. 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 PENTA KOSTA MADIHITA TONG DOPE LIVE STREAMING HITA DI PARMINGGU ATAS ADARYON ATE Jadi selamat hari Minggu PENTA KOSTA MANANG DI HAMUNA AMANAMI INANAMI NAMADDOHOTI PARMINGGUON PENTA KOSTA ADARYON DI GANUP INGANAT TABE NANG PE DAWO HITA SIAN INGANAN PARMINGGUONON ALAI SADA DOHITA MARHITIHITI PAR SARAT ADARYON ADORANG SOHU PADAR HAMI HATANI DI BATA NAGAWI BARITA NAWLI DI MINGGU PES TATA SADARYON ALA ODOPE OBAS PARJOLO HITA MARSAUR DI TONGO-TONGANI HURIAON DI PARMINGGUON PENTA KOSTA PARJOLO MADUK MOLYATI HAMI TU HITA TU HURIATA TU PARHALADO SONGONINANG TU AMANG PADITA RESORTA NA PALWASON HURIATA NANG HAMI ROH DI TONGO-TONGANI PAR SARATA SADARYON HAMI PADDI TABE NEGOSI RAID INANG BORU PASARIBU RAPDOH TITAN WAYANG DI SON MAKUBA SIN WAYANG TONGON DI HKWP RESOT KEBUNJERUK JALA SADARYON RAPITA DOHOT AKAYANAKOTA ANAK-ANAK KITA, ADIK-ADIK KITA PADUAN SUARA UMC DARI HKWP KEBUNJERUK YANG BERJUMBELA 40 ORANG SESUNGGUHNYA YANG PADA TANGGAL 20-26 JUNI INI AKAN MENGIKUTI PES PARAWI TINGKAT NASIONAL Jadi mereka mendapatkan kesempatan dari Provinsi DKI Jakarta mewakili kategori remaja untuk mengikuti PES PARAWI TINGKAT NASIONAL Jadi DOHOT MAHAMU AKAMANGINANG MANANGYAKON NASIDA ASA BOI NASIDA DI PARSI DOHOTONI DI BAGASAKAHI PASON DALAM SEMANGAT DAN TENTU JUGA UNTU SEMAKIN MEMOTIVASI MEREKA KEDEPAN BOLEH MERAIH SEBUAH HASIL YANG SANGAT MENYENANGKAN BAGI MEREKA DAN TENTU JUGA MEMULIAKAN BAGI NAMA TUHAN RAPDOHOTITA ANUAYANG DI SON AMANG SITUATA AMANG SITUA SIWARANI DENGAN TADI KONDAKTERNYA YANG MENGAJARINYA JUGA SELAMA INI GURU YANG SANGAT DI BENCI TAPI SEKALIGUS DICINTAI AMANG SITUA JON TERSIMA JUNTAK DENGAN INANG BORU SIANI PAR HADIR BERSAMA KITA AMANG SITUA SIWARANI DENGAN INANG BORU TAK GALUNG HADIR YANG BORU TAK GALUNG HADIR YAH BARU INANG YONYA TAMBUN LALU INANG YONYA SINAGA BORU SIAHAN Ikut ya Itu yang hadir pada saat ini dalam ibadah kita Dan mengapa Bogor ini dipilih minggu lalu kami ke Banten dan diharapkan minggu depan sudah terakhir akan menampilkan lagu-lagunya di HKW Kebenjuruk dan tanggal 10 amangnya diberangkatkan dari Pemda Balikota DKI Jakarta Lalu Bogor ini dipilih hari ini karena dulu kita pernah di Kebenjuruk dan burunya ikut juga dulu INANG YAH Ikut juga dulu menjadi anggota UMC Jadi kalau ditanya berapa orang berhasil dapat makan juga itu kan Saya enggak langsung buat di suratnya jumlahnya karena nanti langsung dibilang ini kasih tau orangnya pasti udah minta makan ini begitu Tenang saja makan siang kita ditanggung di HKW Bogor Jadi salinari Horas madita kamanginang di parjupangata di pesta Hasasaurito diperbadia sadarion Nuang tapahibu maruhata lahu temangiuk kataniribata Nagabibarita naulidihita Nadianid huriata siang surat rom bidu walu Mamukasian ayat walu saat rodi ayat 10 sada Hujahahon madihita Songron ma hataniribata Alai dang tarhalomoha debata Akka perroha daging Alai angkuhamu Dangbe dibagasa dagingi Dibagasa todido Molo tungtutu todini debata Maringanan dibagasa kamu Alai molo sotodini kristus dijolma Dang kristus napuna ibanah Alai molo kristus dibagasa kamu Mangguludu todini Alani hati goran Nang pemate pamatang Alani dosai Alai molo maringanan dibagasa kamu todini Nina manungguli jesus siya namate Saddok pangulun ni ibanah Nang manungguli kristus jesus si manang pamatangmuna Namati hinorhon ni todina Nam mangingani hamu Ido saat na Manggulu di bagasan todini debata Ido di surat ton huriata Di pesta parjolo parningotan hasasaur ni todi perbadia Di tanggal 5 Juni 2022 Kita sudah berulang-ulang setiap tahun merayakan Hari turunnya roh kudus Saya kira kita semua sudah segar mengingat Banyak hal dalam peristiwa-peristiwa turunnya roh kudus ini Tapi tentunya pada minggu hari ini Di pesta parjolo hasasaur ni todi perbadia Di tahun 2022 Alang sadar unok Na niigil ni huriata Na niigil ni debata Si hangulu horon ni akana persia Namami setahun hasasaur ni todi perbadia Sadar yon Ima Manggulu Di bagasan todini debata Hidup di dalam roh Allah Amang inang naruhaku ngata Bawa to adong gotulu unsur Na adong di pamatang tau Di hadirio tau Parjolo Iman yang dikeluaran na daging Atau tubuh kita Pamatang tau Itu satu unsur Dalam diri kita Unsur yang kedua Yang disebut dengan Jiwa Yaitu Yang berkenaan dengan Imajinasi Kesadaran Ingatan Dan perasaan Baru yang ketiga Itu yang disebut dengan roh Manang todi Unsur non materi Sebagai penyebab adanya kehidupan Roh adalah Pengendali kehidupan kita Pengendali jiwa Dan raga kita Roh Manang di hata Heber didok Ruah Di hata Gurik didokon Pneuma Ini adalah yang memberikan Kehidupan Molotajaha Di pesalmen Sarasopat Ayat 20 Disiri dokon Songonon Molo Ditabuni Hoko bohim Holsoam Manasida Ditaitoma Hosa Nasida Modding Manasida Jala Mulak Nasida Tu Orbuk Nasida Jadi roh itu adalah Yang memberikan hidup Al-anido Nang Jakobus Di Jakobus 2 Menganalogikan Tentang iman Dan perbuatan itu Sama seperti Tubuh Jika tidak memiliki roh Maka dia Mati Iman itu juga Tanpa perbuatan adalah mati Lalu dia menganalogikannya Seperti tubuh Jika tidak ada lagi roh Di dalamnya Maka dia Akan Mati Tentang iman Yang sahat Tentang iman Panggat Tentang iman Mangulu Di bagasan Toddi Nerebatai Ada dua hal Ada dua unsur Toddi Na tadada Na didada Di pertibion Ditongga-tongga Di perdala Nenguluna Toddi Nerebatai Toddi Na jahat Toddi Sibolis Sekarang saya mau tanya Kepada kita Manginang Dan semua yang hadir Dalam ibadah ini Yang di gereja ini Atau yang di rumah Sudah yakinkah kita Yang dipenuhi oleh roh Allah Amin Nenggino Kan ditoddi Nerebatai Duh hita Bodang pala Masih Masih Tepisan Takhoro Takhenna Dirina Maju Mangalusi Tutu Duh hita Nenggino Kan ditoddi Nerebatai Amin Sambung Nerebatai Duh Jalan memang Molo ngeragu Mengalusi Bagian di pengaku Duh Yate Atung Tau Kuhu Maju Dibagasa Kadiri Otta Memang Jog Jog Duh Pihita Dangtod Dini Dibata Namian Dangtod Dini Dibata Namangula Dangtod Dini Dibata Natarida Mangulu Dibagasa Kadiri Otta Aibu 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 Danggupi Halak Nase Ulo Sibul Danggita He Ulo Dihamu Sibul Sibul Ananggu Halak Madokun Saya Sudah Dipenuhi Oleh Roh Allah Saya Sudah Dipenuhi Oleh Roh Kudus Alain Oluna Sayyot Joddo Mangulu Dibagasan Nase Sibul Lison Melota Jahai Di Nase Sibul Lison Boi Manota Jahai Di Galitian 5 Ayat Rodi Ayat 20 Sadai Tetapi Salah Satu Kalau kita Melihat Sekarang Di Era Ini Ada Sesuatu Fenomena Kehidupan Kita Ini Lagi Trend Ini Sekarang Disebutkan Termasuk Anak Muda Termasuk UMC Ini Mungkin Ikut Mengatakan Itu Pengen Healing Siapa Siapa yang Yang Paling Suka Sekarang Bilang Healing Capek Hidup Ini Kayaknya Sudah Sangat Melelahkan Hidup Ini Penuh Krisis Aku Butuh Penyembuhan Siapa yang UMC Yang sudah Pernah Menuliskan Status WA Atau IG Seperti Itu Aku Butuh Healing Saya Dengar Renard Kasali Menjelaskan Seperti Itu Memang Generasi Sekarang Ini Generasi Yang Sangat Rapuh Belum Apa-apa Sudah Merasa Hancur Belum Apa-apa Sudah Merasa Lebur Belum Apa-apa Sudah Hampir Putus Asa Lalu Dia Bilang Saya Butuh Pemulihan Dan Penyembuhan Maka Renard Kasali Sampai Bila Ngerti Nggak Orang Sekarang Ini Apa Dan Tujuan Dan Arti Dari Healing Itu Sesungguhnya Bayangkan Anak-anak Umur 15 Tahun Sudah Bilang Saya Butuh Healing Terah Perukilun Terah Perukilun Ini Perukilun Masih Umur 13 Tahun Dia Sudah Bilang Aku Sudah Hancur Aduh Gawat Gimana Lagi Bapak Dengan Mamaknya Menghadapi Kehidupan Ini Memang Sekarang Ada Generasi Yang rapuh Generasi Yang Sangat Mudah Sekali Kena Benturan Lalu Sudah Remuk Dalam Kehidupannya Padahal Istilah Itu Katanya Sesungguhnya Digunakan Hanya Hanya Kepada Hal-hal Yang Sangat Berat Untuk Menyembuhkan Luka-luka Batin Yang Sudah Sangat Lama Yang Menjadi Mengikat Dalam Kehidupan Seseorang Sehingga Dia Membutuhkan Penyembuhan Dan Pemulihan Itu Ini Baru Mau Mengikuti SBM PTN Saja Sudah Butuh Healing Baru Mau Mengikuti Ujian Semester Naik Kelas Saja Dia Sudah Merasa Hancur Dan Remuk Makanya Renal Kasali Bilang Ada Seorang Mahasiswa Kita Baca Itu Dan Dengar Di Youtubenya Dia Umur 21 Tahun Dia Bilang Dia Sudah Sangat Lelah Dalam Hidup Dalam Kuliahnya Lalu Dia Pengen Cuti 6 Bulan Bayangkan 6 Bulan Dia Mau Cuti Hanya Karena Beban Kehidupan Yang Dia Rasakan Mengapa Sekarang Orang Banyak Bisa Mengalami Dalam Kehidupannya Tentu Salah Satu Faktornya Adalah Jika Kita Perhadapkan Dengan Firman Tuhan Hari Ini Adalah Kita Cenderung Membiarkan Hidup Kita Ini Dikuasai Oleh Kedagingan Kita Dan Ketika Kedagingan Itu Menguasai Kita Maka Kita Dengan Keterbatasan Keterbatasan Yang Ada Pada Kita Kita Menganggap Kita Tidak Sanggup Lagi Menjalani Kehidupan Ini Menghadapi Realitas Kehidupan Kita Ini Maka Kita Memang Akan Cenderung Merasa Terlalu Mudah Lelah Capek Susah Dalam Kehidupan Kita Lalu Jika Kita Sampai Kepada Ibadah Minggu Peringatan Hari Turunnya Roh Kudus Pada Hari Ini Diberitahukan Kepada Kita Bahwa Roh Allah Itu Sudah Berdiam Di Dalam Kita Roh Allah Itu Sudah Hadir Di Dalam Kehidupan Kita Jadi Ketika Roh Itu Diberikan Kepada Kita Berdiam Di Dalam Kita Dan Tinggal Di Dalam Kehidupan Kita Sesungguhnya Dialah Yang Akan Memberikan Kekuatan Kehidupan Dan Kemampuan Bagi Kita Sehingga Sesungguhnya Orang Orang Kristen Orang Orang Yang Merayakan Kehadiran Roh Allah Di Dalam Dirinya Dia Tidak Akan Pernah Mengenal Kehancuran Keremukan Di Dalam Dirinya Itu Kesimpulannya Jadi Dihal 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 Nama Dok Mangulu Dibak Satu Dini Dibata Deng Dung Taddaun Nii Keputus Asaan Deng Dung Taddaun Nii Patah Remuk Dan Hancur Dia Akan Mengenal Pergumulan Dia Dia Akan Berjumpa Dengan Kesulitan Dia Dia Akan Berhadapan Dengan Berbagai Hal Dalam Kehidupannya Tapi Dia Tidak Akan Pernah Bisa Dipatahkan Dan Dikalahkan Oleh Segala Keadaan Kehidupannya Karena Ada roh Allah Yang diam Dan Yang akan Menopang Dia Apa kata Rasul Paulus Kepada Timotius Allah Tidak Memberikan Kepada Kita Roh Ketakutan Jadi Kalau Kita Hari Hari Ini Diperkenankan Tuhan Merayakan Mengingat Kembali Anugerah Allah Yang Terbesar Dimana Dia Berkenan Tinggal Di Dalam Diri Kita Maka Ini Menyemangati Kita Dalam Kehidupan Kita Mendorong Kita Untuk Dengan Optimis Dengan Yakin Akan Mampu Melewati Kehidupan Kita Ini Tidak Akan Mengatakan Lagi Krisis Kehidupan Akan Menghancurkan Saya Kita Sudah Buktikan Dua Tahun Dung Pesan Aritabu Mena Ringos Dua Tahun Tidak 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 COVID Sepulis Tidak 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 Tapi sekarang kita sudah enak mengatakan, ya sudah dua tahun. Apalagi kalau masih ada yang rajin setiap hari melihat informasi tentang COVID-19 ketika masih dituliskan 278, 350, tenang-tenang depan mana. Tapi saya mau katakan bagaimana kita sesungguhnya selama dua tahun ini juga sanggup menjalani kehidupan kita ini. Kekuatan dari mana kita dapatkan itu. Dan bukan hanya persoalan ketakutan terpapar virus itu yang kita hadapi. Bukan hanya takut kita bisa menjadi sakit karena virus itu. Atau bahkan sampai kehilangan nyawa. Mungkin yang hadir di sini ada yang tidak pernah kena papanan COVID-19. Nah sohya mertudum aja, nah sohya hona. Benah hampir hona dah jadi. Wah, gue murang nah hona sih, nah sohona deh. Aku memang puji Tuhan mudah-mudahan tidak akan pernah kena ya. Tapi yang hadir ini saja pun lebih banyak yang kena sudah alumni COVID-19 ya. Sudah sarjana SC-19. Sarjana COVID-19. Anggoti kipar hona nahi, enggak dong ragu-murang memikir. Waduh, saya diharimah sosak kawan. Saya diharimah terumat yaun-murang. Aduh, kamu orang memikir ini kan? Terasa terasa hian, enggak bilang, terasa mah sosak nahi. Alatur dihabiari, diwiki musimah. Musimah. Ima ada dongamu. Yang dibayang, yang dimungkinkan. Yang memaparkan kepadamu itu sekarang sudah di-ICU. Wah, dia makin panik. Tapi banyak hal yang diganggu oleh pandemi ini. Persoalan ekonomi. Berapa banyak kita, termasuk saya kira yang hadir di gereja ini juga. Atau yang ada di rumah. Ada juga yang sangat panik selama COVID-19 ini. Karena memang kehidupan rumah tangganya terganggu. Karena terganggunya masalah finansial. Kehilangan pekerjaan. Tidak mendapatkan lagi hasil dari pekerjaannya. Akhirnya sering makan satu piring berdua. Bukan karena romantis. Tapi karena tidak ada lagi makanan ya. Yang menolong kita sehingga kita tidak menjadi jatuh ke dalam berbagai tingkah sikap. Yang bisa membuat kita justru semakin terjatuh dalam kehidupan kita ini. Tapi banyak orang yang tidak membiarkan roh Allah itu bekerja di dalam dirinya. Mengalami kepanikan. Justru kepanikannya yang menjatuhkannya. Bukan virus COVID-19 itu. Jangan kan persoalan jaminan kehidupan kita di dunia ini. Dalam ayat yang ke-11 tadi dikatakan. Bukan hanya persoalan dunia ini saja yang dijamin oleh roh Allah, roh kudus. Kehidupan setelah kematian pun dijaminkan kepada kita. Karena dia mengatakan, Rasul Paulus mengatakan. Roh Allah yang sudah membangkitkan Kristus dari kematian itu. Juga akan membangkitkanmu. Sama seperti dia yang telah membangkitkan Kristus yang telah mati itu. Jangan lupa untuk mencari kematian itu. Jangan lupa untuk mencari kematian itu. Dia itu membiarkan kita. Dan kita tahu. Jangan lupa untuk mencari kematian itu. Jangan lupa untuk mencari kematian itu. Secara khusus bisa lebih tertib dalam segala hal. Ini pandemi COVID-19. Ini berpesta. Ini saya sudah mencari kematian itu. Ini berpesta jam. Kalau COVID-19 itu sudah mencari. Jam itu lu habis pesta. Ini pergi. Dia itu gak lama biar mempergedungi. Namanya pesta yuluh jam itu lu. Memperlukan pandemi. Memperlukan virus. Biar yang masalah. Ini dalam longgar. Pesta harus selesai jam 4. Selesai itu. Cas 2 juta. Ini gak bayar. Jam itu bisa kita say. Ini gak lupa. Kalau sorong, pandemi. Yang paling kita takuti adalah kematian. Selama itu belum mempengaruhi tentang kematian. Belum berbicara tentang kematian. Kita sering sekali akan lengah. Selain itu halak batak. Tapi ubiar dari Tuna Mati. Sia Tuna Bangulu. Biar kamu dulu. Kalau lewat ambulans. Mula dibering ambulansi. Mampirin namar sahit. Polisi begini. Nyiung-nyung. Kalau dibering ambulansi. Mampirin namati. Tete-tete. Mudur kita. Lo ambulansi julu. Buasa. Setunggayipa julu-julu. Kita non. Terima. Saya selalu bilang sama. Kalau saya yang bawa. Atau ada orang lain yang bawa. Kita pas di belakang ambulansi ya. Dulunya saya gak pernah punya perhatian seperti itu. Saya berpikirnya supaya jangan kena macet. Supaya nanti saya tidak ketinggalan dari ambulansi. Yang membawa jenajah. Tapi ada yang bilang seperti ini sama saya. Amang juga mengerti ya. Mengerti apa? Takut di depan ambulansi. Kenapa takut? Iya katanya kalau di depan ambulansi. Dari ambulansi. Nanti kita bisa jadi ikut seperti yang di ambulansi. Nah yo main iku. Tak buat aduk kita memahami. Aduk memahami. Gaya malu manaruhon. Keluarga manang todong. Tamanang ruas nihuriata. Gaya witai. Tepajulu terus. Ambulansi. Kita dipudina. Asodang gaya pajulu-julohon. Mula songunida. Polisi namang ngiringi. Gaya pajulu-julohon. Dan kan. Saya laki di julu teruskan. Jadi tidak ada seperti itu. Tapi artinya memang yang paling menakutkan dalam kehidupan kita ini adalah kematian. Tapi firman Tuhan mengatakan itu kepada kita hari ini. Kalaupun itu yang paling menakutkanmu. Roh Allah yang sudah berdiam di dalam dirimu itu juga akan membangkitkanmu dari kematian itu. Jangankan persoalan kehidupan kita di dunia ini. Persoalan yang paling menakutkan bagi orang yang hidup yaitu kematian pun sudah diselesaikan oleh Allah. Melalui kebangkitan Yesus Kristus. Dan yang membangkitkan dia itu akan tinggal diam di dalam kita. Maka dia juga nanti akan membangkitkan kita. Kalau kita akan tiba pada kematian itu. Itu mau diajak kepada kita pada hari ini. Kalau kita baca dalam Galetia 5 E22 dan E23. Saya yakin sudah hafal juga apa itu buah-buah roh itu. Tapi yang tentu juga perlu kita perhatikan adalah. Selain yang disebutkan menjadi buah-buah roh dalam Galetia 5 E22. Tentu kita juga memperhatikan bagaimana kehidupan kita ini membuahkan hal-hal yang lain sebagai buah roh yang dihasilkan melalui kehidupan kita. Ketakutan itu sering sekali sangat menghantui kita. Sehingga kita sering tidak dapat melakukan apapun hanya karena dikuasai oleh ketakutan. Semua hal diawali dengan rasa takut. Mau melakukan ini? Ada yang belum menikah. Ada yang belum menikah yang umurnya mungkin sudah 25 sampai 30 tahun. Tapi belum menikah-menikah sampai hari ini. Alasan klasiknya belum dapat jodoh. Rusuknya belum ketemu-ketemu katanya. Tapi tidak sedikit sekarang orang takut juga menikah hanya karena banyak ketakutan-ketakutan yang menguasai dia. Takut ini, takut itu. Bagaimana dia sampai kepada ketakutan-ketakutannya itu kalau dia tidak pernah menjalaninya. Banyak orang ingin ini dan itu. Tapi juga dia tidak dapat melakukan itu karena dia dikuasai oleh ketakutannya. Sekali lagi Ambang Inang, ketika kita membiarkan roh itu berdiam di dalam diri kita. Maka segala bentuk ketakutan akan dihancurkan dan dikalahkan dari kehidupan kita. Demikian juga adik-adik UMC yang akan mengikuti lomba ya. Saya tadi belum perkenalkan ini ya. Karena kebetulan mereka syirait dia. Dua kali muncul ini dia tidak pernah main. Dia pemain tagadingnya ya. Anak-anak, masih SD, nalom syirait. Dia bilang sama saya, Pak kapan saya ditampilkan Bang Atuk katanya begitu. Nanti kau tampilnya di Jogja saya bilang. Dia masih anak sekolah minggu tapi juga sudah mau dipakai oleh Tuhan. Banyak ketakutan-ketakutan yang menguasai kita. Demikian juga adik-adik UMC yang akan menampilkan nyanyian pujian nanti dalam lomba Pesparawi. Jangan biarkan ketakutan itu menguasai-Mu. Apa yang sudah dilatih, apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dilakukan selama ini. Biarkanlah roh Allah bekerja di dalamnya. Maka lebih dari apa yang sudah kita lakukan dan kerjakan. Pasti akan dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian juga adik-adik mungkin ada warga jemaat HKW Bogor. Ini yang baru saja menyelesaikan SBM PTN ya. Seleksi untuk memasuki perguruan tinggi negeri. Kalian sudah menyelesaikan ujiannya. Sekarang biarkan Tuhan yang bekerja memakai panitia, memakai tim seleksi untuk menyatakan-Mu menang atau tidak. Karena banyak juga orang sebelum ujian gak pernah berpikir apa-apa. Sesudah selesai ujian baru bergumul tentang hasil ujiannya. Diki sebelum ujian tenang-tenang gimana? Gampang itu Pak. Kalau saya ujian dimana saya dirimah Peter-Peter. Gak ada lagi gunanya. Sudah selesai mengikuti seleksinya, ujiannya. Percayakan semuanya akan dipakai oleh Tuhan. Lebih dari apa yang kita inginkan dan kita kerjakan. Amin. Oleh karena itu hiduplah di dalam roh Allah. Karena yang terakhir Paulus mengatakan. Siapa yang hidup di dalam roh Allah itu. Dia menjadi kesukaan Allah. Maka Paulus mengatakan. Kalaupun kau harus marah. Tapi jangan biarkan iblis menguasai-Mu. Tapi siapa yang menguasai? Roh Allah. Siapa yang pernah marah amang inang? Semua kita pernah marah ya. Pernah? Semua kita pernah emosi. Semua kita pernah kesal. Tapi mau diingatkan juga pada hari ini. Kalaupun kau harus marah. Kalaupun harus kesal. Kalaupun kau harus menunjukkan kekesalan-Mu. Jangan biarkan iblis yang menemanimu di dalam kekesalan dan kemarahan-Mu. Tapi biarkanlah roh Allah juga yang menemanimu dalam kekesalan, di dalam kemarahan, di dalam kebencian, di dalam kedengkian-Mu. Supaya kemudian roh Allah itu yang mengajarmu. Bagaimana bersikap yang benar ketika kau harus marah. Coba. Jika hanya manusiawinya yang membuat dia marah. Dia hanya sebatas manusia itu bisa melakukannya. Tapi ketika dia sudah biarkan iblis ikut bekerja dalam kemarahan itu, maka di luar kemanusiaannya dia bisa melakukan sesuatu hal. Tetapi kalau roh Allah juga kita biarkan menemani kita dalam kemarahan kita, maka juga pastilah tindakan sikap kita akan seturut dengan sikap-sikap Allah untuk menghadapi kemarahan kita. Alainah parpudi, mengulu mahita dibagasa, todini dibata, tabering majo, mabobukididitahihita, unang betahangguluhon alaita mangulu mahita dibagasan todini dibata, tabering majo edita nomor 420 opati. Suara ni todini, ni tuh hatai, jod-jod di laosi, ditulak kui. siapa yang menjauhi roh Allah ingat akan mendatangkan celaka dalam kehidupan kita. Saya mau mengundang pemusik kita boleh memainkan dan singers kita boleh menyanyikan 424 ayat yang pertama. Buku logonya 284. di hitam mengedihon. suara ni todini, ditulak tari, jod-jod di laosi, ditulak kui. menjauhi roh Allah ingat akan mendatangkan celaka dalam kehidupan kita. amin martangi yang mahita. mohli hati diho Tuhan, apaladi pesta, parningotan hasasaur, ditod diperbadia sadarion, dipalasodohami bongot di bagas joromon, patupawan parsauran minggu, rabdoon aka, ruas nih huriam, nadong dihaka BP Bogoron, naburotu bagas joron, nang naik komaddoho di parsauran minggu sadarion, diganup inganan dok bagas nasidabi. nunggahu parsauleho kami hatam nagabi barita nauli dihami, namana soaihami, asa takas mangul dibagasa todini dibata, asasian ni ima, mangula todimi dibagasa kami, jalamar parbuohan aka parbuwe-parbuohan ditoddi, maluwa masyak kami aka hatahuton, habyaron doha gangguon ni roha, garyada say parbuohan ditoddi isyanhami, aka parbuwe datonggi, nagabi halasan ni roham. Atong ali jahubat Tuhan nami, sapala dipalwasohami di aris adarion, marningot mulak hasasaur ni tondi perbadiai, sayhu palwasami matoddii mangula, dibagasan hadirion nami, asa ulang sayhutulak kami be, hagugoon dok huasan ni tonddii, alas sayh olohami patujolohon hagugoon dok hadirion nami, garyada tahe sayh olohami palwasotoddina asing, mian jalamangula dibagasan diri nami. Atong hibul maruhan nami, sayh palwasotoddimi mangula, diganup panggurumiton ning ngulunami, asada ada holan ngulunat di tanoon, naning parsauli holun nami, parbuen ditoddii, garyada tahe hanguluan nasa liling-lilingna, sayh daput ni akana palwason toddimi, dibagasan hadirion nami. Aisongon toddii nong pangguluhan Jesus Christus siya namate, losongonima toddii, pangguluhan akana porusia, napalwason toddii mangula dibagasan hadirion nami. Atong ali tuhan debata, hubuak kami mahatami, lahum mangulutin ngulunami, sigandi pari tujulonon, gudang matongon nahusaka pihami, naneksi wulahron nami, sipa tulusan nami dipadalani ngulunami, marasada sada, ditongga tongani ngulunik keluarga nami, ditongga tongani akak ulaonong pinasahatmu dihami, didi api hayi mangula, gudang madisi, sayhu parsitahami, boi daput nami Tuhan. Atong tadim toddi parbadiai ma, namadongani, jalan amandogu noguhami, lahum meraih akka cita-cita harapan, ningulu nami. Ali tuhan debata, aman nami, sungguh ni manang, ditongga tongga dipakobasyon nih huriam, marhiti hiti hasasawar, ditongga diporbadiai do gabi, jong jong, parsaorannya kanaporsia, parsaoran nih huria, ditongga tongga diportibion, atong sayhoma, natoktong mamasumasu, parsaorannya ke huria, diganup inganan, asagai parsaoran las ni rohai, jalan marparbuwe tondimi, dibagasan parsaoran nih huriai. Ali tuhan diobasan hutang yokai, manang sudiruas nih huriam, secara husun adong di hak, KBP Bogoron, natonggon dibagasan aka parukilon, dibagasan aka habut ni roha, dibagasan aka hasusaan, mangulama tondimi dibagasan nasida Tuhan, asagai madili nasida, aso nanggabe madati roha nasida, ali dapotan hagugoon, dok pangapulion nasiako, natonggon dibagasan aka parsahiton, tatap nasida, dulu nasida Tuhan, asatakto marpakirimon nasida, jalan terhamonakon nasida, pataluhon sahid narongom dipamatang nasidei, parhitianmu, namangalokamalumon di nasida be. utahayu kami akar usni huriam, na marulang tahun kelahiran dok pernikahan, dibagasan saminggon, pasu-pasu nasida Tuhan, ditabani aka umur nasida, ditabani aka umur pardongan saripiona, pasu-pasu Tuhan, na nangaka pardongan saripiona, akar ruas nih huriam, asasaharudujungna parsaripioni, saharro dihamateyan, namanirang nasida. leho nangaka gajang ni umur, diakana umur lang tahun kelahiran, asasahat nasida, di gajang ni umur, nangeng silihonomu tuganup nasida be. Ali Tuhan debataman nami, diobasan hutayu kayu menang, yanakon nami UMC, hakayu pi kebenjuruk, naboy rabdu hotami, ditokotokadipar saoran sadarion, dina rapamidu akarruas nih huriam, nadi hakayu bogoron, palo wasma maritipar jupangan namion, nang nasida be, lampo sorohana, membangun kepercayaan diri, dina neng maddo hoti, lomba pes parawi tingkat nasional nasida, mewakili DKI Jakarta di hari 20, saharro di 26 Juni, neng roon di Yogyakarta. Atau nung adi ramo tiho kami padala nami, sahat tongani huriamon, ramo timanang kami, dina mulak anon, songenang sudiruas nih huriam, dina mulak tuganuk bagas ingaran nami, marisada sadar. Oma tangi yang ilik-ilik nami Tuhan, dibagasan Kristus Yesus, say tangi hon, jala ului mahami. Amen. Kajakom Mahatani Dibata, di Minggu Pesta Tersadarion, laus dikina maradion, tapasahatma piliyata. Kajakom Mahatani Dibata, Kajakom Mahatani Dibata, Kajakom Mahatani Dibata, Kajakom Mahatani Dibata, zangk absurdiru, chaakomob Wishang geregoliau, 福 auf diashar out unsurdiri, erte sehkapas Terima kasih. 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 Jala pasu-pasu-sudeh perpunguan nih halak Kristen di gareja, di persikolaan, nang di inganan Nabi, asa tau nasida saortu perpunguan sogut. Saya sungguh li akana terpodom, jala pargugui akana gelik, saya songgoti maaka na neang dohat natakang marroha, asa ditinggalho nasida hajahatan nasidabi. Saya parrohai akana bojok roha, jala apuli akana marsak, dohat nadangolih, asa unang dirupa-rupa portibion akana mengolihok. Saya tatap maaka na targugut, dohat napi na buru-buru nih halak ala nih haporsyawan di Tuhan Yesus. Saya ajari nasida maralus, jala mian maho dibagasan nasida. Saya ramoti ma pikiran ni akka panggong gomi, panguhum, dohat akaraja, asa tigor uhum nasida. Jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sogut. Saya pargugui, jala patugu haporsyawan nami, asa taktong huingot kami, naung sesa dosa nami, jala buanommu kami, tuhanguluan sogut. Saya sungguri pakirimu namanguluh dihami, asa posrohan nami, naung malakke dagingon. Panguluan mudamuse, asa masuk kami, marnida dibata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliaman nami, nadi Banuagijang, saya penerbadia maguarmu, saya roh maharajaonmu, saya saut malomoni roham di Banuatongaon, songon nadi Banuagijang. Lehon matuhami sadaryon hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togihotu pangujunan, pahlua mahamisian pangago. Tuhan Yesus Kristus Tuhan Salam Sampai 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 Amin 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 kita musay di persauran las niroha di akati kenengro Horas Madi hitam Horas hai 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 hai